Pemulsa hak angket yang dilayangkan DPR terhadap KPK mendapat beragam respon yang berbeda. Pimpinan MPR Zulkifli Hasan menilai hak angket justru dapat melepahkan kinerja KPK yang saat ini sedang giat membongkar jumlah kasus besar. Dilain pihak pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah justru mendukung keputusan tersebut agar dapat meningkatkan kinerja KPK ke depannya. Oh, hak angket begini. Saudara, kan KPK ini sekarang sedang mengusur kasus-kasus besar. Ya, sedang mengusur kasus-kasus besar, terantaranya BLBI. Nah, hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat terhadap presiden. Kan pertanyaan publik, gitu. Kenapa membuat hak angket? Apalagi kalau partai-partai itu pendukung pemerintah. Karena pada akhirnya menyatakan pendapat terhadap presiden. Itu hak angket, kan? Itu. Ada apa? Kan menjadi pertanyaan, gitu. Padahal KPK sedang menyelesaikan membongkar kasus-kasus besar. Tentu perlu dukungan, perlu support dari parlemen, dari pemerintah, dari kita semua agar ini bisa tuntas, apalagi masalah BLBI, kan? Nah, saya mengusurkan ini bukan soal kasus pada awalnya. Tadi saya sudah katakan, ada perbedaan antara naskah usulan dari Komisi 3 tanggal 20 April dengan naskah yang dibacakan oleh Pak Taufik. Itu karena kemudian BAMUS mengirim surat agar kesimpulan dari Komisi 3 itu disertai dengan para pengusul. Lalu para pengusul mengusulkan konstruksi yang saya kira sangat positif karena orientasinya adalah pada kewenangan dan penggunaan uang. Saya kira itu adalah fungsi dari DPR dan itu positif.